Mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga Bapak-Ibu semua, dimanapun Bapak-Ibu berada, selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran selalu dalam setiap aktivitas yang Bapak-Ibu lakukan. Di malam hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas pembuatan atau penyusunan evaluasi dengan menggunakan Google Form. Nah, pastinya Bapak-Ibu sudah pernah mencoba atau mungkin sering mencoba sebelumnya, Google Form ini bisa jadi sering, bisa jadi mungkin baru mencoba di pertemuan pertama kemarin atau mungkin sampai hari ini belum pernah mencoba. Tidak masalah, nanti kita akan bisa Bapak-Ibu mempraktekannya apabila mungkin di pertemuan pertama kemarin belum sempat mencoba. Nah, di pertemuan pertama oleh Bapak Narasumber, yaitu Pak Nanak Sri Adi, sudah dibahas mengenai bagaimana membuat jenis-jenis soal. Sudah dibahas bagaimana membuat jenis soal pilihan ganda, kemudian isian, kemudian urean, bagaimana atau mungkin jenis bilih-bilihan yang lain. Atau kemarin juga sudah dijelaskan soal yang sifatnya bertingkat, bertingkat itu bertahap. Jadi, ketika diklik ini, siswa akan diarahkan kemana. Itu sudah dibahas juga apabila mungkin ada yang terlewat, Bapak bisa lihat kembali materinya, bisa juga lihat kembali video rekaman yang sudah kami share di grup WhatsApp. Nah, berikutnya, untuk hari ini kita sesuai dengan materi yang dituliskan pada poster, bahwasannya untuk hari ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana mengimpor dari soal. Untuk materi sendiri sudah di-share, sudah kami share di-share, di bawah, nah, di sana nanti akan dijelaskan untuk hari ini adalah bagaimana meng-upload. Yang mungkin yang Bapak-Ibu yang sudah pernah sering membuat Google Form, selama ini mungkin membuat formulir, membuat angket, atau membuat soal, biasanya membuat soalnya manual ya. Mengetik di Google Form itu, membuat soal, kemudian mengisi jawabannya, satu persatu, pilihan A, pilihan B, dan seterusnya gitu ya. Pastinya itu juga membutuhkan lumayan waktunya, apabila mungkin Bapak-Ibu membuat soal yang cukup banyak, misalkan 50 atau 40 soal gitu ya. Itu pastinya membutuhkan waktu juga. Nah, di sini akan diberikan sebuah tips dan trik oleh Pak Ananang bagaimana soal yang sudah kita punya di sebuah bank data, misalkan itu nanti bisa cepat di-upload pada Google Form dengan cara mengimpor soal. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari di malam ini. Harapannya memang dengan adanya mengimpor soal ini, lebih efektif. Yang mungkin sudah punya soal, biasanya kalau di copy paste satu persatu, copy NP satu persatu, pastinya juga betul waktu. Tapi kalau dengan mengimpor, kita 1-2 langkah, sudah selesai 50 soal. Mungkin itu sedikit gambaran dari materi hari ini. Selanjutnya langsung saya beri kesempatan untuk Bapak Ananang Sri Adi untuk menyampaikan materi, atau mungkin bisa juga mereview terlebih dahulu beberapa kendala yang sudah ditanyakan Bapak Ibu di grup WhatsApp, atau juga sedikit mereview materi pertemuan pertama kemarin. Untuk Bapak Ananang, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Soehardi, Bapak Randi Pratama MPD, Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional pemanfaatan Google Formulier. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita di hari yang kedua untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas cara mengakses Google Formulier, yaitu kemarin melalui dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama melalui Google Drive, dan yang kedua melalui website dari formnya, yaitu forms.google.com. Di pertemuan pertama juga kita sudah membahas cara membuat berbagai jenis soal dan pemanfaatannya, terus cara membagikannya, baik ke email, baik berupa link, maupun kode sematnya atau embed, apabila kita ingin meletakkannya ke dalam blog kita atau ke dalam website kita. Pada pertemuan yang kedua ini, nanti akan tetap saya ulang sedikit apa yang ada di pertemuan pertama kemarin, mungkin Bapak Ibu ada yang terlewat. Di pertemuan yang kedua, nanti kita akan belajar untuk mengimpor soal. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki soal-soal dalam bentuk Microsoft Word. Biasanya kita kalau mengetik soal, itu di Word ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita coba impor ke dalam Google Formulir, agar kita tidak perlu mengetik ulang atau melakukan copy paste ke dalam Google Formulir-nya. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan gambaran secara singkat tentang mengimpor soal di Google Formulir. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk melakukan impor soal, kita akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama, itu nanti kita menggunakan add-on. Sebenarnya add-on yang dapat digunakan untuk mengimpor soal itu cukup banyak, Bapak Ibu. Salah satunya yang menurut saya cukup bagus untuk mengimpor itu adalah form builder. Dengan menggunakan form builder, nanti kita akan dapat mengimpor soal. Bapak Ibu, pastinya di sini harus mempersiapkan dulu soal dalam bentuk Microsoft Word. Soal dalam Microsoft Word tersebut, ini perlu kita upload terlebih dahulu, Bapak Ibu, ke dalam Google Drive kita. Nanti kita buka Google Drive-nya, kita upload file Microsoft Word-nya, lalu kita klik kanan, dan kita buka dengan Google Dokumen. Jadi dari soal Word akan kita ubah dulu menjadi Google Dokumen, agar dia formatnya sama dengan aplikasi Google yang lainnya. Setelah tadi buka dengan Google Dokumen, lalu kita klik, kita akan melihat file soal kita tadi, ini formatnya masih .docx, ini masih Microsoft Word. Kalau formatnya masih Microsoft Word, ini perlu kita buat salinan atau kita copy menjadi Google Dokumen. Yaitu dengan cara klik file dan simpan sebagai Google Dokumen. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan salinan dokumen Word-nya menjadi Google Dokumen. Nanti akan tetap kita praktekan ya, Bapak Ibu. Ini akan saya sampaikan secara sekilas dalam bentuk presentasi ini. Setelah itu, Bapak Ibu, kita membuat Google Formulir seperti biasanya dari Google Drive. Setelah itu kita di sini perlu menginstall sebuah ads on. Untuk menginstall ads on, itu letaknya ada di kiri atas dari halaman editor Google Formulir kita. Nanti kita pilih ads on. Nanti kita cari ads on yang bernama Form Builder. Dan kita klik install. Setelah kita install, Bapak Ibu, nanti untuk mengakses ads on, ads on yang sudah kita install, itu letaknya di kanan atas juga, Bapak Ibu. Ada menu yang seperti ini, logo seperti puzzle ini. Nanti kita klik dan kita pilih Form Builder. Nanti akan muncul di sebelah kanan bawah dari Formulir. Nanti akan kita praktekan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa mengimpor dari berbagai macam, dari Google Formulir, dari Google Sheet, dari Google Dokumen, maupun dari Google Slide. Namun yang akan kita praktekan nanti yang dari Google Dokumen. karena nanti kita akan mengambil file-nya dari file Microsoft Word. Kita pilih Google Dokumen dan kita upload file yang sudah kita jadikan Google Dokumen tadi. Dan nanti akan otomatis masuk ke dalam Formulir-nya. Di sini kita dapat mengatur soal-soal yang masuk, kita cek lagi apakah sudah pas. Kadangkala Bapak Ibu untuk mengimpor ini tidak langsung jadi 100%. Mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan yang memang harus tetap kita revisi. Kadangkala pilihan gandanya tidak pas, soalnya itu tidak pas, itu tetap ada kelemahan tergantung dari kerapian file Microsoft Word yang sudah kita punya. Kalau file Microsoft Word kita itu rapi, itu akan lebih maksimal lagi dalam kita mengimpornya. Mungkin sekali impor, langsung jadi tidak perlu edit-edit lagi. Nanti yang kedua, Bapak Ibu, sebagai bonusnya, kita akan mencoba untuk mengimpor soal menggunakan script editor. Karena Bapak Ibu, untuk ads on sendiri, itu gratis namun berbatas. Kalau seperti form builder, dalam satu bulan kita cuma bisa mengimpor 100 soal, Bapak Ibu. Itu memang batasannya seperti itu. Kalau kita mau upgrade, kita harus membayar. Rata-rata ads on yang ada di Google Form itu gratis terbatas. Ada batasan penggunaannya. Untuk solusi yang lain, nanti kita akan mengimpor menggunakan script editor. Ini sepertinya agak susah, namun scriptnya sudah ada. Nanti tinggal copy paste saja, Bapak Ibu. Di sini format yang kita gunakan untuk mengimpor soal dengan script editor, soalnya itu dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Jadi soalnya kita letakkan di sini. Misalnya soal nomor satu di kolom A. Nanti di kolom B itu untuk kita meletakkan kunci jawaban dari setiap soal yang ada. Nanti kolom C, D, E itu untuk opsi jawaban yang lain. Jadi kalau menggunakan ini hanya pilihan ganda. Kalau ini mau 200 soal pun bisa, Bapak Ibu. Nggak berbatas seperti kita menggunakan ads on. Nanti tinggal di mana keperluan kita. Ini walaupun kunci jawabannya kita letakkan di kolom B, nanti saat masuk ke dalam Google Formulir itu akan tetap acak. Jadi kunci jawabannya nggak A semua, tetap acak. Nanti kita menggunakan app script dan nanti akan kita praktekan kodenya. Ini sudah saya siapkan, nanti akan saya share kepada Bapak Ibu yang mau latihan. Dan nanti tinggal kita jalankan secara otomatis. Cuma simple sebenarnya Bapak Ibu. Nanti akan otomatis masuk ke dalam Google Formulir kita. Oke Bapak Ibu semuanya, itu tadi penjelasan singkatnya tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sekarang kita akan langsung mempraktekannya. Saya akan mulai dari membuka Google Drive. Ini Bapak Ibu ya. Jadi cara membuat Google Formulir kemarin. Yang pertama kita bisa membuatnya dari Google Drive. Saya akan mencontohkannya dari Google Drive. Kenapa saya lebih suka membuat dari Google Drive? Karena kita bisa langsung memasukkannya ke dalam folder-folder. Misalnya di drive saya, ini kan halaman depan kita. Kita bisa membuat folder dengan klik folder baru. Seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah membuat folder bernama latihan impor soal. Dan saya buat lagi folder di dalamnya. Jadi kita bisa meletakkan langsung ke dalam folder kalau kita membuatnya dari Google Drive. Kita akan buat sebuah formulir baru dengan klik tanda tambah. Mungkin Bapak Ibu yang mau langsung praktek bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Kalau kiranya ada tertinggal nanti Bapak Ibu bisa mengingatkan melalui kolom chat. Klik tanda tambah dan kita pilih. Kita tunggu ya Bapak Ibu beberapa saat sampai terbuka di halaman yang baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau praktek, silakan. Langkah pertama, ini saya mengulangi kemarin juga Bapak Ibu. Jangan lupa untuk memberi judul. Ini saya kasih judul, latihan impor soal. Sama, otomatis yang di sini Bapak Ibu. Kalau ingin melakukan kustomisasi dari tema ini Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahasnya. Misalnya saya pilih headernya. Saya gunakan yang dari galeri saja. Selanjutnya Bapak Ibu, biasanya kalau kita membuat Google Formulir, yang di bagian-bagian depan itu adalah identitas. Misalnya kita akan memasukkan pertanyaan nama siswa. Opsinya jawaban singkat Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu ingin nama siswanya langsung tertulis di sini, bisa menggunakan pilihan ganda, tuliskan langsung nama-nama siswanya siapa saja. Lalu ada tombol wajib isi, nanti siswa kalau ini diklik tidak bisa melewati, harus diisi seperti itu Bapak Ibu. Lalu biasanya yang kedua itu kelas. Kelas di sini biasanya kalau saya menggunakan pilihan ganda atau juga bisa yang drop-down. Drop-down perlu diklik dulu baru muncul opsinya. Misalnya kelas 7, kelas 8. Kita tambahkan opsi lagi. Kelas 9. Kita klik wajib isi juga agar soal ini wajib diisi. Kebetulan kemarin ada juga Bapak Ibu yang bertanya, yang belum saya jawab. Gimana caranya kita memberikan password sebelum nanti siswa melanjutkan ke halaman selanjutnya untuk mengerjakan soal. Agar semuanya sama-sama pakai password. Kita tambahkan pertanyaan lagi Bapak Ibu. Misalnya kita beri nama token atau password. Token atau password ini Bapak Ibu untuk jenis pertanyaannya yaitu adalah jawaban singkat Bapak Ibu. Nah terus untuk memberikan passwordnya disini kita klik tanda titik 3 ya Bapak Ibu ya. Yang di sebelah sini. Lalu kita pilih validasi jawaban. Nah di validasi jawaban ini Bapak Ibu, disini kita pilih teks dan disini berisi. Dan disini kita masukkan passwordnya apa. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kalau siswanya menjawabnya ada kesalahan, keterangannya apa? Misalnya password salah. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya untuk membuat passwordnya. Ini kita klik wajib isi. Nah agar nanti ini pertanyaannya nggak muncul langsung, untuk meletakkan pertanyaannya kita disini membuat bagian. Jadi nanti di halaman pertama munculnya cuma nama, kelas sama token. Bagian 2 nanti baru soal-soalnya. Soal atau pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti sampai sini. Sebelum kita masuk ke impor soal. Ini kebetulan ada yang bertanya membuat token atau password. Dengan cara klik validasi jawaban. Pilih teks. Ininya teks. Terus ininya berisi. Lalu kita berikan password. Lalu disini pesan apabila passwordnya salah apa. Password salah. Silahkan diulangi misalnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut melakukan impor soal. Kita kembali ke dalam Google Drive kita. Bapak Ibu ya. Di sini kita harus sudah mempersiapkan file Microsoft Word yang berisi soal-soal yang sudah kita punya. Kita upload. Cara meng-uploadnya kita klik tanda tambah. Dan kita pilih upload file. Kita cari file Microsoft Word yang sudah kita punya. Misalnya ini Bapak Ibu. Kita klik open. Nah ini file-nya sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini formatnya masih Microsoft Word. Ini perlu kita ubah menjadi Google Dokumen. Nah untuk merubah menjadi Google Dokumen, kita klik kanan dan kita klik buka dengan Google Dokumen. ini Bapak Ibu. Klik kanan, buka dengan Google Dokumen. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini soal-soal yang sudah saya buat. Jadi ada beberapa tips yang harus kita lakukan ke dalam file dokumen ini. Ini kan di atas formatnya masih Microsoft Word Bapak Ibu ya. Docx. Ini perlu kita simpan dulu. File simpan sebagai Google Dokumen. Agar menjadi formatnya Google Dokumen. Nah setelah kita klik Google Dokumen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Nanang ada sedikit trouble. Baik, kita tunggu Bapak Ibu, kita tunggu kembali Pak Nanang, sepertinya terlempar, kita tunggu sejenak, sambil proses Pak Nanang untuk masuk kembali. Ya, sebentar saya hubungi dulu Pak Nanang. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya, mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit ada gangguan sinyal di akhir tadi. Sudah bisa bersuara Pak Nanang? Oh iya Pak, sudah Pak. Terlempar sinyal sepertinya ya Pak. Tegangan listriknya nih Pak, sangat rendah sekali, jadi UPSnya nggak terisi. Bisa dilanjut Pak Nanang. Iya Pak, siap. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan yang sudah kita bahas tadi. Saya akan izin share sekitar ini kembali, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, setelah kita simpan menjadi Google Dokumen, maka file kita tadi jadi dua ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini ada tandanya W, W ini kan berarti masih format Microsoft Word. Kalau yang ini sudah Google Dokumen, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal ngedit yang di Google Dokumennya ini. Nah, Bapak Ibu ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan dalam menggunakan Google Dokumen atau Word ini, terutama dalam penulisan soal Bapak Ibu. Nah, yang diimpor di sini saya akan mencontohkan soal yang ada gambarnya, soal pilihan ganda, dan soal isian singkat. Nah, untuk soal pilihan ganda seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaannya kalau bisa satu paragraf, jangan pakai enter gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya panjang lanjut saja. Misalnya ini, ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penarikan kesimpulan disebut apa. Lalu opsi jawabannya seperti ini. Seperti biasanya kita menulis soal pilihan ganda. Bedanya di sini, Bapak Ibu, kita tidak perlu menuliskan nomor soal. Karena kalau di Google Formulir itu kita tidak perlu menulis nomor soal, nanti sudah ada pertanyaan keberapa, pertanyaan keberapanya. Jadi nomor soal yang sudah kita punya di Word, itu nomornya dihapus saja semua. Ini soal nomor dua. Nah, kalau kita mau masukkan gambar atau tabel bisa Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tapi Bapak Ibu gambarnya di atas letaknya. Soalnya di bawah gambar. Seperti ini. Dan setiap soal itu harus kita berikan satu buah enter. Misalnya ABCD, kita kasih satu kali enter. Jadi kita ngedit sedikit Bapak Ibu ya di file bank soal kita. Nah, seperti ini kan setiap soal, ini saya berikan satu buah enter. Ini ada berapa soal? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini saya kasih sebuah gambar lagi. Kalau kita ngeditnya di Word, kita edit di Word dulu baru di upload ke Google Dokumen boleh. Atau kita perbaiki lagi di Google Dokumennya juga boleh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita nggak perlu menuliskan nomor. Terus kita tulisnya formatnya seperti ini. Setiap soal berpindah, kita berikan satu buah enter Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke dalam Google Formulirnya. Nah, sekarang kita akan melakukan penginstalan ads on. Nah, ads on yang kita install itu melalui menu ini Bapak Ibu ya. Yang berada di kanan atas titik tiga ini, ini kita pilih, maka di bawah ada menu ads on. Nah, ini kita klik Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat. Ini ads on, ads on sebenarnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Namun nggak perlu kita install semuanya. Kita install yang sesuai kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu juga fungsinya ini semuanya apa. Saya juga nggak paham semuanya fungsinya atau apa. Biasanya kita mencari itu sesuai kebutuhan. Nah, untuk mengimpor soal itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Namun yang biasa saya gunakan itu adalah Form Builder. Kita pilih Form Buildernya. Ini ada dua Bapak Ibu. Kita pilih yang Form Builder biasa. Ini saya sudah pernah mencoba kedua-duanya. Namun yang paling efektif, yang lebih cepat, yang Form Builder ini. Bukan yang Form Builder Plus. Walaupun ini diciptakan oleh orang yang sama. Kalau kita lihat siapa yang buatnya atau developernya. Kita pilih Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menginstallnya, maka di sini bacaannya adalah install. Kalau punya saya bacaannya adalah uninstall. Kalau mau saya hapus. Nanti kita install. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih akun Google mana yang mau digunakan untuk mengakses Form Builder ini. Nanti akan ada persetujuan-persetujuan yang harus Bapak Ibu setujui. Agar Form Buildernya nanti dapat diakses melalui Google Formenya. Kalau sudah diinstall, ini tinggal kita klik X-nya saja. Bapak Ibu kita keluar. Nanti kita kembali ke depan. Untuk melihat add-on yang sudah kita install, itu ada di atas sini Bapak Ibu, masih di rentetan menu ini, yaitu namanya add-on. Yang seperti logo puzzle ini. Maka akan muncul add-on-add-on yang sudah pernah kita install. Tadi yang sudah kita install adalah Form Builder. Kita pilih Form Builder. Kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu, biasanya kalau kita habis menginstall, pasti tampilannya seperti ini. Ini kita refresh dulu halamannya. Kita refresh. Dan kita klik kembali add-on-nya. Dan kita pilih Form Builder. Kalau belum muncul, kita refresh lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang ini memang agak lama munculnya. Kita pilih lagi. Sudah ada tombol start-nya. Kalau sudah ada tombol start-nya, berarti add-on-nya sudah bisa kita gunakan. Kalau kita klik tombol start, maka akan muncul di kanan bawah. Import soal. Import form. Kita mau mengimport dari mana. Kalau Bapak Ibu tadi dari Word, yang saya contohkan tadi kan Word, sudah saya ubah menjadi Google Dokumen. Berarti saya pilih yang Google Docs atau Google Dokumen. Ini kita pilih ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih. Klik. Maka nanti akan muncul tempat dari Google Drive untuk memilih dokumen-dokumen yang ada di Google Drive kita. Biasanya file yang paling terakhir kita buka, itu akan muncul paling depan. Saya tadi kan terakhir membuka file latihan import soal. Nah, ini kita pilih. Akan muncul di paling depan. Kalau kita paling terakhir menggunakannya. Jadi sebelum kita import, biar cepat prosesnya, kita buka dulu. Yang di Google Drive-nya tadi kita buka, kita tutup langsung boleh. Agar nanti di pencarian ini munculnya paling atas. Kalau sudah, Bapak Ibu kita pilih, select. Soal yang tadi masuknya di kanan sini masih, Bapak Ibu. Di bagian form builder ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nomor satu. Ini, ilmu yang mempelajari ini, ini, ini. Pilihannya multiple choice. Jadi kita di sini melakukan koreksi, Bapak Ibu. Kita cek lagi apakah benar. Nomor satu tadi, multiple choice. Nomor dua, multiple choice. Nomor tiga, gambar. Kita cek. Nomor satu. Nomor dua, multiple choice. Pas. Nah, Bapak Ibu, untuk soal gambar seperti ini, gambar ini tidak akan masuk ke dalam soal. Gambar ini akan berdiri sendiri di atas soal. Gitu, Bapak Ibu ya. Gambarnya itu enggak gabung ke dalam soal. Jadi nanti ada gambar dulu, baru soalnya di bawah. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini image, baru soal nomor tiga. Sebenarnya nomor tiga, tapi enggak masalah walaupun nomornya ini empat. Kita cek lagi ke bawah, terus. Nah, ini mau ngecek di sini langsung boleh atau langsung klik import? Boleh. Nanti ngeditnya di formulirnya juga enggak apa-apa. Di sini untuk ngecek-ngecek saja. Kayak yang terakhir ini dua soal tadi kan soal isian singkat, Bapak Ibu. Ya, dua soal ini. Nah, di sini juga dia menjadi short answer. Oh, pas. Kalau sudah, kita klik import, Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat sambil kita cek. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk. Soal yang dari Word yang sudah kita ubah menjadi Google Dokumen tadi. Kita cek ke bawah. Nah, sudah masuk semuanya, Bapak Ibu. Kita di sini bisa melakukan cek. Nah, jadi kita juga di sini masih bisa melakukan editing. Misalnya ini perlu di-edit apa lagi? Nah, Bapak Ibu, di sini kunci jawabannya enggak langsung muncul. Kita tetap harus men-setting kunci jawabannya secara manual. Pastinya, yaitu kita terlebih dahulu merubah setelannya. Di setelan, jadikan ini sebagai quiznya, jangan lupa di-klik. Nah, baru kita kembali ke pertanyaan dan kita berikan kunci jawaban bagi setiap soal. Ini sepertinya belum muncul. Setelannya tadi sudah aktif. Kita refresh dulu, Bapak Ibu. Biar pengaturan kunci jawabannya atau quiznya aktif. Nah, ini sudah muncul, Bapak Ibu. Di sini tinggal kita berikan poin-poin. Poinnya 10. Kita berikan kunci jawaban. Begitu juga dengan yang lainnya. Poinnya 10. Ini saya acak saja, Bapak Ibu, ya, memberikan kuncinya. Nah, ini Bapak Ibu, kita di sini harus mengkoreksi lagi. Ini tadi soal gambar. Munculnya gambar berdiri sendiri, Bapak Ibu, ya. Terus ada yang enggak masuk sepertinya, Bapak Ibu. Kita cek di sini. Nah, soal ini kayaknya enggak masuk, ini. Opsinya. Nah, kita copy saja. Dan kita pastikan di bawah sini. Jadi kita tetap harus melakukan koreksi secara manual. Kita berikan kunci jawaban. Kita berikan poin dan kunci jawaban. Kita ulangi untuk soal-soal yang lainnya. Berikan poin dan kunci jawaban. Ini saya secara acak saja, Bapak Ibu, ya, enggak melihat ini beneran atau enggak kunci jawabannya. Skornya dan kunci jawabannya. Nah, ini soal gambar, Bapak Ibu. Berdiri sendiri. Boleh judulnya kita hapus saja. Atau mau diberikan judul yang lain juga boleh. Ini gambar ini soalnya di bawahnya, gitu, Bapak Ibu, ya. Berikan poin, berikan kunci jawaban. Nah, isian singkat juga bisa. Kita berikan kunci jawabannya apa, gitu, ya. Ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu, ya. Kita berikan kunci jawaban yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Dan selesai, Bapak Ibu. Soal yang kita impor sebanyak 10 soal. Sekarang akan kita preview, Bapak Ibu. Kita klik pertinjau. Nah, ini tadi menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum saya balas. Yaitu di sini memberikan token atau password. Jadi, cara kerjanya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya ini lama. Kelas. Tadi passwordnya 123456, Bapak Ibu, ya. Kalau saya masukkan yang salah, misalnya. 1234567. Ketika diklik berikutnya. Oh, maaf, Bapak Ibu. Sepertinya tadi ada kesalahan di passwordnya. Kita cek lagi. Nah, yang ininya kita pilih. Oke, kita cek lagi. Harusnya ini sudah benar, ya, Bapak Ibu. Coba kita cek. 123456. Berarti dia berisi, Bapak Ibu. Misalnya ini passwordnya 123456. Kan salah. Jadi, yang benar adalah 123456. Jadi, seperti ini. Agar nanti siswanya mengerjakannya dalam waktu yang berbarengan. Kita kasih dulu passwordnya. Nah, itu 123456. Kalau benar, baru bisa lanjut. Tadi 1234567 benar. Karena opsinya di sini tadi berisi, Bapak Ibu. Berisi berarti kalau mengandung 123456, walaupun sampai 7 atau 8, tetap bisa lanjut, Bapak Ibu. Jadi, seperti itu. Kelemahannya. Sudah benar, baru bisa lanjut. Bisa mengerjakan soal yang kita buat tadi. Ini previewnya, Bapak Ibu. Sudah jadi. Sekarang akan saya coba untuk bagikan kepada Bapak Ibu jika ingin melihat soal yang sudah kita buat secara bersama-sama. Saya akan kirimkan dengan cara klik kirim. Lalu, kita pilih yang link. Kita pendekkan saja, perpendek URL. Dan kita klik salin. Saya akan bagikan di kolom chat. Seperti ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi atau ingin melihat-lihat soal yang saya bagikan. Oke, saya akan mencoba untuk men-share untuk latihan soalnya tadi ke dalam grup WA sambil menunggu Bapak Ibu mengisi link yang saya bagikan. Bapak Ibu silakan diisi jika ingin mengisinya. Passwordnya tadi 123456. Ini ada yang minta file untuk latihannya. Saya akan mencoba mengirimkannya. isi secara acak saja ya Bapak Ibu. Ini sudah ada yang mengisi satu. Ini saya sepertinya minta tolong Pak Randi untuk membagikan ke grup ya. Bapak Ibu, saya kirim dulu ke Pak Randi. Saya kirim dulu ke Pak Randi. Oke, Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom chat apakah penjelasan tadi ada yang terlewat atau perlu diulang. Kalau memang sudah kita akan lanjut ke bagian yang skip editor secara singkat itu sebagai bonusnya. Namun Bapak Ibu pakai yang ini saja sebenarnya sudah cukup. Nanti kita akan maksimalkan menggunakan ads on ini. Kalau Bapak Ibu ada yang menginginkan pengulangan secara singkat akan kita ulang lagi. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa dulu yang menggunakan ads on ini. Kalau menggunakan script itu memang agak repot Bapak Ibu ya. Itu sebagai bonus saja nanti akan saya terangkan di akhir secara singkat. Oke, Bapak Ibu. Kita ulang enggak apa-apa ya Pak Randi ya sebentar untuk ads on ini. Ini ada yang minta ulang. Oke, Bapak Ibu. Itu saya akan buat folder baru lagi saja untuk membuat Google Form baru. Nah, itu dengan cara klik tambah, pilih Google Formulier. Di sini saya enggak akan mengulang yang membuat password Bapak Ibu ya. Saya akan langsung masukkan judul latihan Google Form 2. Memasukkan identitas, nama dan kelas saja Bapak Ibu ya. Nama dan kelas. Setelahnya kelasnya kita pilih pilihan ganda. Kelas 7, opsi yang kedua kelas 8, opsi yang ketiga kelas 9. Sampai sini kita berikan bagian Bapak Ibu agar di halaman pertama hanya identitas, di bagian yang kedua baru soal-soalnya atau pertanyaan. Lalu kita klik tambahkan pertanyaan. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita harus mempersiapkan file word soal-soal kita. Yaitu dengan cara klik tanda tambah. Upload file. Kita cari file soal yang sudah kita miliki yang dalam bentuk Microsoft Word, yang itu formatnya .docx. Kita upload di alam Google Drive kita ya Bapak Ibu seperti ini. Ini sudah masuk. Lalu kita klik kanan. Kita klik buka dengan Google Dokumen. Kita tunggu beberapa saat sampai terbuka. Selanjutnya Bapak Ibu, ini formatnya masih .docx, itu masih format Microsoft Word. Untuk merubahnya kita klik file, lalu kita pilih simpan sebagai Google Dokumen. Maka akan terbuka di file baru. Ini akan nampak bedanya Bapak Ibu. Yang di Microsoft Word, formatnya masih .docx. Kalau yang Google Dokumen, sudah tidak ada bacaan .docx-nya. Kalau Bapak Ibu soalnya diberi nomor, misalnya gini ya. Bisa saja sebenarnya. Namun nanti itu jadinya agak berantakan Bapak Ibu. Kita akan coba. Misalnya nomor 1, nomor 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Soal yang ada gambarnya, seperti yang saya jelaskan tadi, gambarnya harus di atas soal. Ini saya pindahkan dulu gambarnya ke bawah soal. Seperti ini. Misalnya ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ini sudah selesai. Kita beri nomor. Betul yang ada yang bertanya. Gimana kalau ada nomornya? Tidak perlu edit-edit atau menghilangkan nomor. Kalau Bapak Ibu ini sepertinya banyak yang soal paragraf. Memang Bapak Ibu soal untuk pertanyaan di Google Formulir itu tidak bisa pakai enter. Jadi kalau paragraf itu harus tetap satu. Bapak Ibu harus tetapnya satu paragraf. Kalau kita buat dua paragraf, tiga paragraf di satu soal, itu tidak bisa langsung Bapak Ibu. Harus pakai skrip-skrip itu dan caranya cukup panjang Bapak Ibu. Agak repot. Mungkin kelemahannya seperti itu. Mungkin solusinya bagi Bapak Ibu yang menggunakan soal-soal gambar, apa soal-soal paragraf, soal paragrafnya tersebut dijadikan gambar saja. Kalau menurut saya solusinya seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu, untuk menandainya saya kasih nama yang berbeda Bapak Ibu dengan yang tadi. Kita kembali lagi ke dalam Google Formulir. Untuk install add-on-nya dari titik tiga dan kita klik add-on. Dan kita cari formwilder. Formwilder. Dan kita pilih. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah menginstall, nanti baca-nya install. Tinggal klik install, ikuti next-next-next saja Bapak Ibu. Kalau sudah diinstall, dari menu add-on ini yang seperti logo puzzle ini kita pilih. Dan kita pilih formwildernya. Kalau tampilannya seperti ini kita refresh saja, karena untuk start-nya tidak muncul. Kita pilih lagi. Ini start-nya sudah muncul ya Bapak Ibu. Sekarang kita pilih start. Maka di kanan bawah akan muncul import from. Dari mana? Kita pilih yang Google Dokumen. Yang terakhir kita buka itu akan muncul di paling atas. Dan kita pilih file tersebut. Dan untuk melihatnya itu ada di kanan bawah. Ini Bapak Ibu ya. Nah sudah muncul. Dikasih nomor ternyata masih bisa juga. Tidak berantakan. Tapi nanti akan kita lihat apakah tampilannya pas atau tidak. Kalau sudah muncul di sini kita klik import. Kita tunggu beberapa saat sampai soalnya muncul. Nah ini Bapak Ibu sudah muncul. Jadi nomor-nomernya tadi jadi berantakan Bapak Ibu. Seperti nomor satu ini ya. Ini kan soal sebenarnya. Dia menjadi opsi jawaban. Ini harus kita edit dulu seperti ini. Untuk yang soal nomor dua. Nomornya masuk. Nomor tiga nomornya masuk. Empat. Oh yang lainnya masuk. Berarti cuma yang nomor satu dan nomor dua yang enggak masuk. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita lanjutkan untuk memberi kunci jawaban. Yang sebelumnya sudah kita atur di setelan. Jadikan ini sebagai kuis. Nah mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk mengimpor soal menggunakan add-on. Sebagai bonus Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba untuk mengimpor soal tanpa add-on. Ini akan saya tutup. Untuk mengimpor soal tanpa add-on. Karena add-on itu bebasnya terbatas Bapak Ibu ya. Seperti form builder itu berbatas kita mengimpornya cuma bisa 100 soal dalam waktu satu bulan. Itu kan terbatas sekali ya Bapak Ibu ya. Gimana solusinya? Di sini kita mengimpornya tanpa add-on. Nah di sini kita menggunakan Microsoft Excel Bapak Ibu ya. Ini adalah soal Microsoft Excel yang sudah saya upload ke dalam Google Drive. Dan sudah menjadi Google Spreadsheet. Caranya sama kayak yang tadi Bapak Ibu ya. Di upload. Klik kanan. Open with. Kita jadikan Google Spreadsheet. Kalau Excel itu Google Spreadsheet. Kalau Google Dokumen. Jadi soalnya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Soalnya itu di kolom A Bapak Ibu. Kita mau buat beberapa soal. Ini saya mencontohkan 25 soal Bapak Ibu ya. Ini sepertinya ada yang sama. Saya akan ganti dulu. Kalau soalnya duplikat itu enggak bisa Bapak Ibu ya. 21, 22, 23, 24, 25. Misalnya ini 25 soal. Ini enggak soal beneran Bapak Ibu. Terus di sini ada kunci jawaban. Jadi setiap soal kunci jawabannya letaknya di kolom B Bapak Ibu ya. Nanti akan teracak secara otomatis di formulirnya. Nah untuk, berarti ini kan pilihannya ini soal, ini opsi jawabannya A, B, C, D gitu Bapak Ibu. Misalnya ini pengecoh jawaban 1, pengecoh jawaban 2, pengecoh jawaban 3. Ini akan saya tarik ke bawah. Nah di sini soal, yang kedua adalah kunci jawaban opsinya. Dan sini kolom yang lainnya adalah untuk ininya Bapak Ibu pengecohnya. Nah untuk menjadikannya ini sebagai formulir secara otomatis, formatnya seperti ini. Memang yang agak repot Bapak Ibu. Kita enggak bisa membuat soal isai, kita enggak bisa memasukkan gambar, kita enggak bisa membuat soal-soal yang panjang-panjang. Nah ini untuk soal-soal yang isian singkat. Apa ya Bapak Ibu yang soalnya singkat-singkat gitu Bapak Ibu. Yang enggak bisa 2 paragraf, 3 paragraf. Lalu untuk menggunakannya kita klik alat. Oh ini masih Excel ya Bapak Ibu. Kita jadikan dulu sebagai Google Spreadsheet. Menjadikan Google Spreadsheet-nya, kita klik file dan simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah di sebelahnya sudah muncul. Untuk menggunakannya kita di sini menggunakan ekstensi dan kita pilih app script. Ini kita tutup. Kita berikan judul Bapak Ibu ya. Latihan import soal. Kita klik OK. Lalu kode yang ada di sini Bapak Ibu ini kita hapus. Nah di sini saya sudah mempunyai kode. Nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu kodenya. Ini saya buka dulu kodenya. Nah kode ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Ini kita pilih semuanya. Atau ctrl A saja. Lalu kita copy ya Bapak Ibu ya. Dan kita pastikan ke dalam script tadi. Kita klik paste. Nah ini Bapak Ibu. Kita lihat di file Google Spreadsheet-nya tadi. Nama sheet-nya adalah sheet 1. Kita sesuaikan yang di app script-nya juga ini harus sheet 1. Ini Bapak Ibu. Lalu kita berikan judulnya. Nah misalnya judulnya ini yang ada tanda merahnya ini kita ubah. Latihan soal Google Form. Kalau Bapak Ibu berarti bisa menggunakan nama mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kalau sudah Bapak Ibu ini enggak ada yang perlu di edit. Cuma memberikan nama file dari Google Formulir-nya saja. Lalu di My Function Bapak Ibu. Di sini ada My Function. Ini belum muncul sepertinya Bapak Ibu ya. Saya klik simpan dulu coba. Klik simpan. Nah setelah kita klik simpan Bapak Ibu. Di My Function-nya akan muncul Pop Form. Kita pilih yang Pop Form ini. Kalau sudah kita pilih Bapak Ibu tinggal kita klik jalankan. Nah ada permisinya. Permisinya kita pilih akun Google yang akan kita gunakan yang mana. Lalu kalau ada notifikasi seperti ini kita klik lanjutkan. Dan buka latihan impor soal. Klik yang bawah ini. Terus ada permintaan izin. Nah ini sudah berjalan Bapak Ibu ya. Sedang berjalan di atas ini. Running Function Pop Form. Ini sedang proses. Kita tunggu saja beberapa saat sampai selesai. Nanti akan ada notifikasinya selesai. Oke sepertinya sudah hilang. Progresnya. Cara ngeceknya Bapak Ibu. Kita buka Google Drive kita. Kita pilih yang Drive saya. Nah dia akan muncul di paling atas ini Bapak Ibu. Latihan impor soal. Sekarang akan kita buka. Ini kan Anda mengeditnya hari ini. Ini akan muncul di sini. Nah sudah jadi Bapak Ibu soalnya. Eh bukan ini Bapak Ibu. Bentar sebentar. Saya refresh dulu ya. Kita refresh dulu. Anda baru saja membuatnya. Nah ini berarti Bapak Ibu ya. Yang barusan kita buat. Nah ini Bapak Ibu soalnya sudah masuk. Soal nomor satu beserta kunci jawabannya. Nah kalau ini kunci jawabannya sudah otomatis Bapak Ibu ya. Poinnya itu satu. Revoltnya. Kunci jawabannya sudah masuk. Tinggal kita menghapus. Ini Bapak Ibu yang opsi jawaban yang kosong-kosong. Nah kunci jawabannya kan tadi letaknya di kolom A. Namun di sini acak ya Bapak Ibu ya. Ini acak semuanya. Nah selesai Bapak Ibu. Mengimpor soalnya. Nanti akan saya bagikan skripnya Bapak Ibu ya. Di kolom. Nanti akan saya berikan lagi kepada Pak Randi. Bedanya Bapak Ibu untuk yang ini gak bisa pakai soal gambar atau soal isian singkat. Jadi memang untuk yang skrip ini soalnya pilihan ganda semuanya. Dan kelebihannya kita gak perlu add on, gak berbatas dengan berbayar atau gratisnya soalnya berapa banyak pun bisa dan cepat. Dan langsung termuat kunci jawabannya secara otomatis. Itu tadi Bapak Ibu yang sudah kita lakukan pada pertemuan kali ini. Yaitu tadi mengimpor soal menggunakan add on yang pertama. Terus yang kedua itu menggunakan skrip. Namun yang untuk skripnya ini bonus saja Bapak Ibu. Saya harapnya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan yang add on. Mungkin demikian dulu Pak Randi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita lanjutkan di forum diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Oke baik. Terima kasih Pak Nanang atas penyampaian materinya. Sudah dibaparkan oleh Pak Nanang. Jadi ada dua jenis yang bisa Bapak Ibu coba. Jawabannya mungkin tidak harus sekarang karena memang untuk mempelajari add on ini kalau memang belum pernah mencoba itu memang butuh waktu ya diulang lagi, diulang lagi sehingga nanti mungkin ketika ada rekamannya sambil Bapak Ibu bisa buka powerpoint yang kami bagikan, diikuti pelan-pelan nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup. Yang jelas ada dua materi yang sudah disampaikan. Mengimpor soal dengan bantuan add on dan juga mengimpor soal dengan skrip yang tadi ya Pak Nanang ya. Mungkin kalau secara yang lebih mudah yang mana Pak Nanang? Mungkin biar lebih ditekankan itu dulu yang harus dipelajari Bapak Ibu. Menggunakan add on saja Pak. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa gunakan add on. Karena add on itu sudah ada sistem yang bisa lebih mudah mempercepat. Kalau skrip tadi kan kita harus susun, harus atas demikian rupa, dan sifatnya terbatas untuk soal pilihan ganda. Sedangkan kalau add on nanti bisa soal yang lain bisa otomatis mendeteksi. Nah itu mungkin sedikit gambaran tentang dua materi yang sudah dibahas pada malam ini. Harapannya dengan dua materi ini Bapak Ibu yang sudah punya soal dalam bentuk Microsoft Word, nah itu bisa langsung dicoba ya. Jadi tidak perlu kopi satu-satu, kadang kopi satu persatu ini bisa satu jam bahkan lebih ya. Butuh waktu, lumayan Bapak Ibu penata soal ini ya. Tapi kalau ini bisa lebih cepat lah. Nah selanjutnya silakan saya beri kesempatan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung, bisa klik raise hand, angkat tangan, atau bisa juga tulis di kolom pertanyaan. Nah ini sudah banyak sesungguhnya kolom pertanyaan, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Silakan bisa klik raise hand. Yang pertama Ibu, ya dengan nama Ibu Risma. Saya pikir Ibu siapa Ibu? Mau enggak Ibu? Silakan Ibu Risma. Maaf Pak, tadi pakai laptopnya anak, saya pun kaget kok namanya lain. Silakan Ibu. Makasih Pak Randi, Pak Danang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali Pak dengan add-onsnya, mungkin dari tadi malam kita bercating ya Pak Danang. Jadi saya juga baru tertular hari ini dan dari baru kemarin tertular untuk pemakaian fitur add-ons itu. Padahal sudah ada beberapa waktu selama pandemi menggunakan Google POM untuk pembuatan evaluasi ke mahasiswa. Jadi memang banyak fitur-fitur yang disajikan, yang ada di add-ons itu, hanya mungkin dalam hal ini, mungkin seiring waktu nanti kita bisa belajar fitur-fitur mana yang bisa, yang memang kita butuhkan. Seperti kata Pak Danang tadi sampaikan, banyak sekali dan Pak Danang sendiri saja yang sudah jauh lebih memahami dulu, masih belum paham semua. Jadi mungkin kita disini memilih mana yang kita butuhkan, hanya ada nggak Pak Danang tipsnya untuk tahu apa yang kita butuhkan tadi, kan memang disitu sajiannya banyak. Cuman untuk tahu memilih apa yang perlu kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, apa yang harus kita pahami, itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga coba tadi, makanya pakai dua perangkat, mungkin tadi Pak Randi heboh lihat saya kok tukar-tukar terus ini joinnya, gitu. Karena saya tadi coba pakai perangkat satu Android, satu laptop, nggak mendukung. Pak Danangnya terlalu kecil di Android, gitu. Jadi saya tukar lagi, sini-sini laptop satu lagi, baru pakai perangkat dua laptop, agak-agak lebih lumayan, gitu. Jadi kan Pak tadi saya sudah coba import dengan POM Builder tadi, hanya akhirnya memang sudah berhasil. Saya, kalau dulu yang sebelumnya sepertinya pada opsi jawaban ABCD tidak perlu kita tuliskan, gitu ya Pak. Untuk yang import dengan POM Builder ini, apakah yang dulu malah nomernya ada, tapi ABCD-nya opsi pilihannya yang dihilangkan, gitu. Sehingga soal saya itu di dokumen itu nomernya ada, opsinya nggak ada. Makanya tadi saya agak selabakan, nggak runut gitu ngikutin Pak Nanangnya. Tapi saya cari soal yang lain, ternyata masih ada yang lengkap, ada nomer, ada opsi pilihan ABCD-nya. Kemudian pada saat telah diimport, di bawah itu kan ada ready to import, Pak Nanang. Di ready to import itu ada pilihan, ada centang, baru nama, type, tipenya, sama action-nya. Itu ada banyak sudah yang masuk di nama, di namenya itu. Tapi seperti Pak Nanang sampaikan tadi, apakah ini semuanya sudah dicentang? Jadi yang mana yang mau kita pilih yang akan diimport tadi? Karena ada beberapa yang ready to import, gitu. Apakah memang kita pilih salah satu dari name yang sudah ada di dalam builder kita itu? Gitu Pak Nanang. Mungkin itu dulu Pak Nanang, terima kasih. Kalau untuk yang lainnya mudah-mudahan sudah bisa ikutin. Baik, terima kasih Bu Risma atas pertanyaannya. Memang action ini sangat banyak, Bapak Ibu. Action ini adalah sifatnya aplikasi. Aplikasi yang tambahan di apapun itu. Kalau ini kita action-nya untuk Google Form, maka nanti ada banyak pilihan action yang menunjang sesuai dengan bidang pekerjaan, Bapak Ibu. Cuma memang kita harus tahu fungsinya satu-satu. Memang tidak harus kita pelajari semua. Kalau ratusan, karena kalau dipelajari semua bisa jadi bingung nanti mana yang dipakai. Jadi ketika sudah ada yang cocok, itu bisa langsung dipakai. Atau mungkin ketika nanti butuh sesuatu, action apa, mungkin bisa saling sharing saja. Ini pakai action apa ya? Apakah ada atau tidak? Biasanya butuh sharing-sharing. Kadang saya sendiri juga mau mencoba action itu. Ada nggak action ini? Saya tanya Pak Nanang, Pak ada nggak action ini? Saya bahkan sering juga tanya Pak Nanang, Pak action ini ada nggak untuk Google Doc atau untuk action Google Form ya? Pernah Pak Nanang saya tanya, Pak action ini ada nggak untuk mengatur nilai ini? Ini pernah tanya. Ternyata memang harus sering sharing, Bapak Ibu, untuk hal yang seperti ini. Jadi memang agak susah dalam teknologi ketika kita harus menghafal semua action, semua aplikasi, semua itu hal-hal memang kita harus sering sharing dan ketika ada yang cocok kita langsung bisa manfaatkan. Mungkin bisa direspon yang tadi Pak Nanang. Oke, terima kasih Ibu Risma atas pertanyaannya. Memang Ibu ya dan Bapak Ibu yang lain, ads on itu sangat banyak sekali yang ditawarkan di Google Formulir. Karena memang Google Formulir ini memang cukup populer dibandingkan yang lainnya. Karena memang sangat mudah digunakan, simple gitu Bapak Ibu ya. Mungkin belajar bentar, itu kalau kita pakai terus akan lebih mudah. Nah, ads on-ads on itu mendukung. Jadi Google Formulir itu sebenarnya di-design yang sangat simple Bapak Ibu. Kita menggunakan fitur yang itu saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Namun kadang permintaan dari user, dari pengguna itu macam-macam. Jadi muncullah berbagai macam ads on. Nah, ads on tadi memang kita menggunakannya, kalau saya sih memang sesuai yang sesuai saya butuhkan apa gitu. Mau ngasih waktu misalnya. Kan di Google Formulir nggak ada waktu mundurnya. Gimana caranya biar ngasih waktu? Google pakai ads on. Gimana caranya tipsnya agar kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari ads on yang sangat banyak tadi. Yang pertama benar sekali yang disampaikan Pak Randi. Mungkin kita harus sering-sering sharing atau bertanya dengan rekan-rekan kita. Pastinya kalau kita sering bertanya, mana tahu rekan-rekan kita sudah pernah menggunakan yang ini, kita belum. Yang rekan yang lain sudah pernah menggunakan ini atau yang lainnya juga belum. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan browsing dari Google maupun YouTube. Itu banyak sekali konten-konten yang isinya menggunakan ads on, ads on gitu Bapak Ibu. Mengunfaatkan ads on ini, mengunfaatkan ads on ini ke Google Formulir. Jadi kita bisa melakukan pencarian dari Google atau dari YouTube. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita eksplorasi sendiri di ads on tadi. Kan di ads on tadi kita bisa melihat jumlah penggunanya. Oh yang Formulir tadi digunakan oleh 5 juta orang. Oh ini cukup banyak. Kita buka saja Bapak Ibu, fungsinya untuk apa di situ. Nah ads on ini dipakai sampai 10 juta kali sama orang. Kita buka lagi. Oh fungsinya untuk ini. Nah mungkin dengan cara seperti itu nanti kita akan bisa mengetahui fungsi-fungsi dari ads on yang sangat banyak. Yang selanjutnya tadi masalah impersonal ya Ibu Risma. Misalnya share screen. Setelah kita impor, di sini ada muncul ready to impor. Ada yang sudah siap untuk di impor ya Bapak Ibu semuanya. Nah di sini kita fungsinya ini untuk mengecek apakah soal yang kita impor ini emang sudah benar-benar pas ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Ini kita pilih jenis soalnya apakah sudah pas atau apa. Ini bisa kita edit di sini Bapak Ibu. Nah itu fungsinya kalau emang sudah misalnya ini mau merubah jenis soalnya kalau enggak pas gitu ya. Misalnya multiple choice mau dirubah jadi drop down. Bisa juga. Nah untuk yang kiri nomor enam enggak usah saya impor. Kita hilangkan aja gitu Bapak Ibu. Ini enggak mau saya impor kita hilangkan. Nah jadi fungsi controller ini untuk mengecek apakah soal yang kita impor ini formatnya sudah pas atau belum. Kalau sudah baru kita klik impor. Demikian Pak Randi. Kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya Pak Nanang ya. Halo? Sebentar. Iya Pak ada. Oh iya iya. Silakan berikutnya Bapak Ahmad Sanusi untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Bapak. Terima kasih. Sepertinya dari tadi mencoba Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah coba. Mohon maaf Pak Randi. Saya mau izin ke belakang dulu. Enggak apa-apa Pak ya. Kita berhenti sebentar. Enggak apa-apa. Iya ya silakan. Terima kasih Pak Randi dan Pak Nanang. Saya sudah pernah mencoba Google Chrome ini. Yang permasalahan yang saya hadapi itu saya coba setelan acak. Setelah saya setel acak itu ternyata nama dan kelasnya itu ikut. Anak-anak bilang, Pak kok di acak semua nggak apa-apa. Yang penting dilaksanakan aja seperti itu. Namanya akhirnya di belakang ya Pak. Iya namanya setelannya itu ternyata semuanya lah ini. Ini mungkin dari belajar ini mungkin ada sesuatu yang bisa merubah dan ada tambahan lagi. Saya belum coba add-onnya belum Pak. Mudah-mudahan dengan ini nanti saya coba. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berarti acak nomor ya Pak. Iya nomornya ternyata tadi. Sampai yang kedua kalinya saya coba nomornya tanpa nomor saya gantikan. Saya tanpa nomor langsung berjalan. Masuk terada juga yang namanya telah ada namanya itu. Saya ingin gimana kalau nggak ikut terada gitu. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih. Nanti akan di responan Pananang Sumpar. Entah waktu ke belakang Sumpar. Mungkin Bapak-Ibu sambil menunggu Pananang untuk online. Masih ke belakang sebentar. Bapak-Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan respon pertanyaan Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu. Bisa menulis sambil kita tunggu sejenak. Mungkin sambil menunggu. Boleh ini Ibu sambil kita catat dulu pertanyaan dari Pak Sanusi. Silakan Bu Endah Triati. Saya tampung dulu. Silakan Ibu. Ya baik. Terima kasih Pak Randi. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yaitu pertama. Untuk info file ini adalah hanya untuk Word dan Excel saja. Atau bisa juga PDF atau seperti apa. Karena tadi yang dijelaskan hanya Word dan Excel. Kemudian kemarin kita belum sempat melihat terkait dengan hasil ya Pak. Jadi setelah kita melakukan pengisian terhadap Google Form. Kemudian untuk melihat format hasilnya seperti apa. kelihatannya belum terbahas. Karena kemarin kan kita harus ngisi formulir. Tapi belum sempat dilakukan. Mungkin itu dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik Bu Endah. Sambil kita tunggu Pak Nanang. Jadi sebentar. Oke. Sambil kita tunggu Pak Nanang. Silakan Bapak-Ibu bisa tulis juga pertanyaan di kolom chat. Untuk bertanya tentang materi hari ini bisa. Materi yang kemarin juga bisa. Silakan Bapak-Ibu. Yang jelas Google Formulir ini bisa dianggap salah satu aplikasi atau web pembuat formulir atau pembuat soal yang dapat menampung respon yang cukup besar. Ini salah satu kelebihan dari Google Formulir. Sudah saya coba berbagai jenis formulir. Itu banyak keterbatasan. Khususnya dalam respon. Untuk Google Formulir ini saya sudah sering menggunakan untuk pengisian webinar. Webinar yang gratis yang mungkin Bapak-Ibu sering ikuti di kegiatan kami. Itu orang yang mengisi bahkan bisa lebih dari, pernah lebih dari 25 ribu. 25 ribu dalam sebuah formulir. Itu jadi masih bisa menampung. Jadi kalau mungkin Bapak-Ibu punya murid 25 ribu, bisa masih menampung dalam satu soal. Artinya saya coba soal-soal. Yang lain ada yang bahkan fiturnya komplit, tapi kadang terbatas hanya 100 orang. Pengisinya kadang 200 orang. Maksimal kadang ada lah. Biasanya seratusan. Google Formulir ini sudah saya coba bisa 25 ribu bahkan lebih dari sebuah formulir itu sendiri. Cuma memang ketika bukanya, ketika sudah 25 ribu memang butuh waktu. Waktu biasanya beberapa menit. 3-5 menit itu masih agak loading. Kita tunggu Pak Nanang. Masih belum online. Berikutnya saya catat dulu pertanyaannya. Dari Bapak Sanusi, kemudian Ibu Endah. Boleh silakan sambil menunggu Pak Nanang online. Ya, ada Pak. Sebentar. Oke. Oke Bapak, Pak Nanang sudah online? Ya sudah online Pak Nanang. Baik Pak Nanang. Ini yang pertanyaan pertama dari Bapak Sanusi. Bapak Sanusi menyampaikan pertanyaan. Ada soal yang di-random oleh Bapak Sanusi di acak. Soal pilihan. Ya pokoknya ada soal di acak. Dan ada di atas ada nama. Mungkin ada identitas ya. Nama, kelas, dan yang lainnya. Ikut teracak. Nah mungkin ada tipsnya. Bagaimana Pak Nanang? Silakan Pak Nanang. Oke memang Pak Randi, Pak Sanusi, tadi yang bertanya. Kalau kita mengacak soal memang konsekuensinya seperti itu. Jadi semua soal itu akan ikut teracak. Tidak bisa kita berikan perlakuan khusus untuk nama, kelas, atau apanya tidak teracak. Jadi itu memang konsekuensinya kalau kita memilih pengaturan, pengacak soal. Maka semua jenis soal yang kita buat itu akan teracak. Termasuk nama dan kelasnya. Jadi mungkin kalau kita ada yang identitas seperti itu, pengaturan, pengacakan soalnya tidak perlu kita aktifkan. Memang seperti itu Pak Sanusi ya. Untuk digukil-gukilnya sepertinya. Bisanya seperti itu. Kalau pakai seksion, apa tetap teracak Pak Nanang? Untuk seksion berikut-berikutnya? Sepertinya teracak Pak. Misalnya di seksion pertama, tapi kan acaknya sesuai seksionnya gitu Pak. Misalnya yang di seksion satu, nama kelas. Mungkin itu bisa kebalik kelas dulu baru nama. Nah mungkin mengantisipasinya biar acaknya nggak terlalu acak, ya kita berikan seksion seperti itu bisa. Berarti mungkin solusinya pakai seksion ya Pak Sanusi ya. Mungkin di seksion satu diberi nama saja cukup. Nama, kemudian seksion dua baru soal semua. Otomatis kan tidak tercampur ya Pak Nanang. Nggak tercampur. Ya mungkin itu. Mungkin salah satu strateginya itu. Jadi seksion satu untuk identitas, seksion dua soal. Berarti identitasnya tidak akan jatuh ke bawah. Nanti sambil dicoba, kalau ada kendala teknik seperti itu, mungkin bisa dikirim ke Pak Nanang. Yang berikutnya dari Ibu Endah, Endah Triati bahwasannya, apakah yang diimport hanya bentuknya Word atau ada yang lain, misalkan PDF? Kemudian pertanyaan kedua adalah, kemarin hasilnya seperti apa Pak Nanang? Sepertinya belum ditampilkan, atau mungkin bisa ditampilkan ulang. Hasilnya kalau pilihan ganda tampilannya di spreadsheet-nya atau dibentuk di Google Form-nya seperti apa. Silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi file PDF Pak ya? Iya Pak Nanang. Apa bisa? Atau harus Word? Jadi Bapak Ibu, sesuai, saya share screen. Sesuai dengan yang di Form Builder ya, Bapak Ibu semuanya, di sini kita cuma bisa mengimport dari empat jenis ini saja. Yaitu dari Google Formulir lain yang sudah pernah kita buat sebelumnya, dari Google Sheet, Google Dokumen yang sudah kita contohkan tadi, dan Google Slide. Mungkin kalau di Google Slide ini kan kita jarang buat soal di PowerPoint atau Google Slide. Pastinya kita sering membuatnya yang di Word. Jadi untuk PDF, untuk Form Builder ini nggak bisa ya Ibu ya. Jadi harus kita ubah dulu, kalau kita punya file PDF kita ubah dulu menjadi Word, baru kita upload menjadi Google Dokumen. Mungkin solusinya seperti itu. Nah, untuk bentuk report-nya dari yang sudah kita bagikan kepada peserta didik, ini akan saya perlihatkan, kebetulan di formulir ini saja, ini sudah ada 44 peserta yang sudah mengisinya jawaban. Nah, untuk jawaban sendiri bisa kita lihat langsung dari sini, Bapak-Ibu semuanya. Dari jawaban ini, 44. Di sini ada tiga jenis ringkasan. Ada ringkasan secara umum, rata-rata, median, dan rentangnya. Jadi rata-ratanya 33. Distribusi soalnya seperti ini, Bapak-Ibu ya. Nilai yang didapat dari masing-masing soal. Pertanyaan yang sering terlewatkan. Ini mungkin yang nilainya kecil-kecil, Bapak-Ibu ya, yang sering salah. Terus berdasarkan nama siswa. Nah, ini. Ini berapa jumlah-jumlahnya. Nama siswa ini berapa kali dia mengerjakan ini ya, Bapak-Ibu ya, sepertinya. Lalu ada kelas. Berdasarkan kelas, kan kita tadi ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, paling banyak yang kelas 7. Ini statistik dalam Google formulirnya seperti ini. Dan setiap soal, setiap soal, pilihannya yang mana, berapa persentase yang memilih opsi A, opsi B, opsi C, opsi D itu akan muncul. Nah, untuk yang soal isai seperti ini. Lalu ada berdasarkan pertanyaan. Ini Bapak-Ibu ya, di sini kita bisa memilih berdasarkan apa ini Bapak-Ibu. Nama siswa. Atau kita mau melihat yang nomor satunya. Nomor satu, soal ini dijawabnya, jawaban atau opsi A itu berapa orang, opsi B berapa orang, bisa kita lihat. Atau kita bisa melihat perindividual. Kalau saya paling sering lihatnya dari individual ini. Dari sini akan muncul ya Bapak-Ibu, berarti ini ada 44 siswa yang sudah mengerjakan. Siswa nomor satu, namanya Endah, kelas 7, ini yang dikerjakannya. Kalau melihat siswa yang lainnya tinggal kita geser seperti ini. Untuk melihat siswa yang nomor dua, namanya Uni, kelas 7, dan kita bisa melihat siswa tersebut mengerjakannya apa saja. Kalau kita mau melihat rekapan dalam bentuk spreadsheet-nya, tinggal kita klik ini Bapak-Ibu, membuat spreadsheet. Kita klik buat spreadsheet baru dan kita klik buat. Nah ini hasilnya seperti ini Bapak-Ibu ya. Jadi ada timestamp, kapan siswa kita mengerjakannya, lalu di kolom yang kedua adalah nilainya. Jadi nilainya bisa kita lihat dari sini. Punya nilainya. 60 per 90 berarti nilainya 60. 90 itu skor maksimal yang kita atur di dalam formulirnya. Jadi kita menyelesaikan sendiri. Kalau soalnya 10, setiap soal enaknya kita berikan poin 10 biar skor totalnya 100. Lalu ada nama siswa, yang di atas ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di formulir kita. Jadi seperti ini hasilnya. Nah ini hasilnya Pak Randi, dari hasil dari formulirnya dalam bentuk statistik di Google Form-nya maupun dalam bentuk spreadsheet-nya. Ya baik, mungkin itu dulu Pak Nanang. Nanti kalau mungkin ada dari spreadsheet-nya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya isinya apa. Mungkin bisa berikutnya Bapak Ahmad Muzayin, silakan Bapak. Bisa dibuka mikrofonnya Bapak? Diklik, unmute. Ya silakan Bapak, sudah dibuka. Silakan Bapak, sudah terbuka mikrofonnya. Iya belum masuk suaranya. Bisa menulis di kolom chat ya Bapak. Mungkin silakan Pak Nanang bisa merespon yang sudah masuk di kolom chat. Ini di kolom chat ada yang bertanya. Pak, untuk Ibu Risma lagi sepertinya ya. Bagaimana dengan impor soal dari pilihan yang ada di Google Formulir. Oke, akan kita lihat ya Ibu Risma. Saya akan share ke dalam Google Formulir-nya. Memang di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada fitur untuk impor pertanyaan. Nah impor pertanyaan ini akan kita lihat menunya seperti apa. Nah impor soal yang ada di formulir ini, ini mengimpor soal dari formulir lain yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi enggak bisa dari dokumen, dari spreadsheet, dari Word atau Excel. Jadi untuk fitur itu, itu mengimpornya dari formulir lain yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Seperti itu ya Ibu. Baik, ini sudah ada yang resen lagi. Silakan Bu Zainum bertanya secara langsung. Saya guru SD, biasanya mengajar tematik. Kalau membuat soal itu kan beberapa mapel, paling tidak lima mapel. Di sprint sheet itu kan muncul nilai. Kita sudah membuatkan nilai misalnya per soal itu skornya 10. Berarti kalau berapa soal itu kan nilai 100 gitu ya. Untuk munculkan nilai per mapel itu bagaimana? Itu kan langsung muncul semua. Jadi untuk bahasa Indonesia misalnya 5 soal, IPA 5 soal gitu. Misalnya kalau kita rekap nilai, butuhnya guru itu kan nilai per mapel. Bagaimana caranya gitu. Kemudian yang kedua, untuk misalnya kita sudah membuat soal, ternyata setelah anak-anak mengerjakan, sudah terkirim, nilai muncul itu kita baru nyadari ada beberapa soal yang kuncinya itu salah. Kemudian kita merubah kunci jawaban itu. Itu apa kita harus koreksi manual, apa itu otomatis nilai siswa itu berubah sesuai dengan kunci jawaban yang baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disampaikan penggunaan add-on itu batas 100 soal. Andai kan kita sudah melebihi 100 soal itu, solusinya bagaimana? Terima kasih Pak Nanang. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Ibu Zainum. Memang untuk yang SD ini memang agak lebih ribet kalau dibikin Google Formulir seperti itu. Memang ini sering sekali ada pertanyaan yang muncul seperti yang Ibu sampaikan. Kebetulan saya nggak mengajar SD, Bu, jadi saya nggak paham yang seperti itu. Namun maksudnya saya tahu, karena kalau dalam satu soal itu kan banyak mapel gitu, Bu, ya. Dalam satu soal sekali ujian gitu, mau dipisah-pisah gitu. Maksudnya gitu ya, Ibu ya. Saya memang belum pernah menggunakan atau melakukan hal tersebut. Namun saya pernah melihat caranya, Ibu. Caranya itu menggunakan add-on juga. Saya lupa, Ibu, add-onnya apa. Mungkin nggak bisa saya jawab sekarang. Nanti akan kita lanjutkan di kolom WA Group. Itu saya pernah melihat, saya pernah menontonnya di YouTube ada. Itu menggunakan add-on juga. Nah, add-onnya itu nanti bisa memisah soal-soal berdasarkan KD-nya. Nah, seperti misalnya yang soal 1, 2, 3, 4, 5 itu KD Bahasa Indonesia. Misalnya yang 6-10 KD ini, itu nanti nilainya bisa dipisah. Namun saya sendiri, mohon maaf, Ibu, belum pernah melakukan hal tersebut. Nanti akan saya share saja di grup WA-nya. Karena saya lupa namanya itu apa ya. Flu Baru. Iya, Ibu. Ingat, Flu Baru. Kalau nggak salah, saya ketikan di kolom chat. Flu Baru. Kalau nggak salah, nama add-onnya. Flu Baru. Kalau nggak ketemu, berarti saya salah ketik. Nanti akan saya pastikan lagi. Nah, untuk yang kedua, Ibu, untuk yang soal tadi, apakah kalau kita merubah kunci jawaban, itu akan dapat merubah nilainya juga. Mungkin akan kita praktekan secara langsung, Ibu. Ini akan saya rubah. Kunci jawaban yang nomor 1. Mungkin saya rubah menjadi D. Selesai. Kita lihat dulu. Nilainya dari Bu Endah ini 20. Kunci jawaban yang lain saya rubah juga. Nah, ini terus. Nah, saya rubah beberapa. Saya coba cek kunci jawabannya, Bu Endah. Nomor 1, trigonometri. Kan salah ya tadi ya. Satu. Oke, ini kunci jawabannya sudah rubah. Apakah di spreadsheet-nya ini akan berubah juga nilainya? Nah, tidak ternyata, Ibu. Jadi, kunci jawaban ini berdasarkan kunci jawaban yang kita share di awal. Kalau kita ada kesalahan merubah kunci jawaban, tetap kita lakukan pengecekan secara manual. Seperti itu, Ibu. Atau kita tambahkan sendiri nilainya. Jadi, enggak otomatis merubah nilai yang sudah masuk ke spreadsheet kalau kita merubah kunci jawabannya. Demikian, Pak Randi. Oke, mungkin itu dulu. Bapak-Ibu, mungkin bisa direspon Pak Nanang yang di kolom chat. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Oke, saya cari dulu, Pak. Jadi, yang dimunculkan itu adalah jumlah soal yang kita import. Yang mana akan kita didirik lagi. Oh, ini tadi sudah. Maksudnya itu 100 file soal atau 100 nomor? Iya, ini untuk add-on tadi, Bapak-Ibu. Untuk batisan 100 itu, itu 100 nomor, bukan 100 file. Biasanya kalau sudah 100 nomor, nanti kalau kita ingin melakukan import lagi itu ada notifikasinya kalau gratisnya, terbatasnya sudah habis kita pakai. Dan kita harus meng-upgrade-nya. Kalau upgrade, kita harus membayarnya. Kalau itu satu bulan, nanti tunggu di bulan berikutnya. Mungkin solusinya kita bisa menggunakan akun Google yang lain. Kita bisa membuat beberapa akun Google. Agar bisa kita meng-import 100 soal lagi di bulan yang sama. Oke, kalau ini Pak Nanang, apakah bisa Google Form mengisi signature atau tanda tangan, Pak Nanang? Yang secara langsung. Upload berarti ya, Pak Nanang, ya? Iya, secara default. Kalau di form yang lain, kayak yang lainnya itu kan kita tanda tangannya pakai touch screen-nya gitu, Pak. Kalau di form ini enggak ada, Bapak Ibu. Yang pertanyaan secara default, bawaannya itu enggak ada. Pertanyaan tanda tangan. Mungkin solusinya kita bisa mengirimkan pertanyaan upload. Jadi secara manual sih kalau upload ya, Bapak Ibu. Ada sih sebenarnya add-onnya, add-on signature itu. Kita tetap menggunakan add-on, tapi nanti kita akan dialihkan ke signature tersebut. Jadi link-nya yang kita bagikan bukan link Google Form-nya. Namun dari link dari add-on tersebut. Kalau enggak salah namanya signature. Coba kita cari, Bapak Ibu. Add-on signature. Tapi mungkin akhirnya jadinya ya kayak upload gambar lagi akhirnya. Atau upload link ya. Upload link seperti Hipati yang kemarin. Iya, betul. Nanti hasil akhirnya tetap seperti upload gambar juga. Tapi kan itu kita disoalnya langsung itu dia, Pak. Langsung pakai touchscreen. Namun hasil akhirnya sih tetap gambar juga yang masuk ke Google Drive. Nah ini Bapak Ibu. Ini sudah terinstall, pernah saya gunakan. Nah menarik juga. Yang sudah download sudah 2 jutaan. Iya, cukup banyak juga. Oh iya, berarti tanda tangannya dialihkan ke halaman lain. Di sana tanda tangan. Otomatis jadi link atau jadi gambar, Pak. Nanti jadi gambar kalau masuk di Google Spreadsheet-nya dalam bentuk link. Gambarnya masuknya ke Google Drive. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Banyak sekali memang. Apa namanya? Add-on-add-on ini yang bisa Bapak Ibu kembangkan pelajari sendiri. Itu memang harus sering-sering nyari. Oh, add-on apa ya ini yang saya butuhkan. Ini sambil browsing-browsing di YouTube biasanya ada yang sudah mencoba mereview. Terkadang ada juga yang tidak direview. Makanya seringkali memang harus sering-sharing ini. Saya kadang nggak menemukan add-on, tanya Pak Nanang. Pak Nanang bahkan mungkin belum tahu juga akhirnya Pak Nanang. Agar buat saya mencarikan add-on. Saya carikan Pak add-on-nya saya belajarin. Oke, terima kasih Pak. Emang harus sering diskusi, harus sering-sharing. Jadi emang dalam dunia modern ini, teknologi ini, era teknologi ini, emang tidak ada orang yang belajarnya berhenti, pinter, selesai itu nggak ada. Pinter, kalau nggak terus diasah mengikuti update dari aplikasi, update dari web, dia pasti akan lama-lama ketinggalan. Termasuk yang mungkin awalnya ketinggalan, nggak perlu takut. Selama masih bisa belajar, lanjut terus. Itu dalam dunia teknologi emang tidak bisa berhenti untuk belajar. Mungkin itu untuk malam ini, Pak Nanang. Bagi yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin Bapak-Ibu bisa mengetikan ulang dari BA Group. Nanti akan saya respon. Mungkin besok pagi akan saya mulai untuk menjawab. Baik, baik. Terima kasih Pak Nanang. Jadi untuk malam ini kita cukupkan Bapak-Ibu karena sudah menunjukkan waktu jam 20.30 lebih waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk pertanyaan Bapak-Ibu yang mungkin belum terjawab, bisa juga tulis di kolom chat di Group WA. Nanti akan direspon oleh Pak Nanang. Yang jelas masih ada waktu Zoom satu kali lagi besok malam. Besok malam ada materi ketiga, yaitu kita bahas besok malam. Untuk materi hari pertama dan kedua yang mungkin belum paham, dicoba dulu. Malam ini kita upload recordnya, dicoba. Kalau masih kesulitan, tanya di Group WA. Kita akan sharing-sharing, nanti akan dijangkau oleh Pak Nanang. Baik, Bapak-Ibu. Kita jumpa lagi besok malam dan di Group WhatsApp. Terima kasih Bapak-Ibu semua sudah menyempatkan hadir malam ini. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Hei-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. selamat menikmati